Hujan deras yang terjadi sejak ragu petang hingga malam 7 Februari, merendam 118 rumah warga dan menggenangi jalan raya di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ketinggian air mencapai 1 meter, membuat warga harus menyelamatkan harta benda dan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi, termasuk sepeda motor. Dua rumah di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, rusak berat akibat fondasinya tergerus banjir. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Tagana, Kodim 0824 dan Polres Jember, terus menyisir rumah-rumah warga yang terendam banjir untuk melakukan pendataan dan memastikan kondisi warga, terutama anak-anak dan lansia. Selain curah hujan, diduga adanya penyempitan dan pendangkalan sungai menyebabkan air masuk ke pemukiman warga. Dan kita lihat tadi, saluran air di sini mungkin tidak bisa menampung, baik lebar, dalemnya, kemudian informasinya menyempit juga di daerah setelah rel ya, selatan rel ini menyempit. Ini kan menahan aliran, nah ini yang mungkin menyebabkan masuk ke daerah pemukiman. Karena sekarang sudah dinaikkan kayak pressure, kayak krips saya, sudah dinaikkan. Karena yang tahun dulu itu tidak bisa selamat semua, kayak barang-barang, kayak mesin saya itu tidak bisa selamat. Sekarang Alhamdulillah masih ketolong, kayak barang-barang yang mau dijual, masih ketolong. Tim gabungan juga menyiapkan keperluan warga untuk makan dan minum, karena alat memasak milik warga sebagian besar terendam banjir. BPBD Jember mengimbau warga yang berdomisili di sekitar aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan, karena hujan lebat kemungkinan masih terjadi, sehingga berpotensi menyebabkan banjir luapan dari sungai, banjir bandang, serta longsor. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.